Halo guys, kembali lagi channel youtube Bian Bodekit Nah, kali ini saya berada di kota Semarang Oke guys, saat ini saya berada di Tegal Alang Saat ini saya berada di Bandung lagi nih Saat ini saya berada di kota Makassar Dan saat ini saya berada di daerah Jepara Ada di Serang Halo semua, bagaimana kabar kalian? Kembali lagi bersama saya dari bengkel Bian Bodekit Masih seputar di proyek kerumahan Kali ini saya berada di Gemak guys Jadi kita sedang melakukan pengabatan untuk mobil Alphard Nah, ini kita sudah melakukan perakitan untuk di bagian headlamp Dan nanti kita akan melakukan pemasangan bumpernya Yang pasti untuk pengabatan seperti ini Kita menggunakan versi yang high spec seperti ini Nah, bagi teman-teman pengen tahu nanti Setelah pengerjaannya dan hasil total keseluruhannya seperti apa Jangan kemana-mana Terus saksikan di channel youtube Bian Bodekit Karena kita hanyalah spesialis untuk pengabatan mobil Alphard Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah guys untuk di bagian depan ini, ini kita sudah selesai melakukan pemasangannya Tadi teman-teman sudah simak untuk step pengerjaannya semuanya Dan ini sudah kita pasangin sudah sempurna Tuh, cakep sekali guys untuk pengupgradean mobil Alphard yang tahun 2016 ini Nah, ini kita rubah menggantikan dengan versi yang high spec ya Untuk di bagian headlampnya teman-teman bisa lihat tuh Nah, cakep banget kan untuk di bagian headlampnya Dan selain itu juga kita tidak pasang di bagian DRL Karena pemiliknya pengen supaya lebih kelihatan bener-bener original versi dari Jepangnya Kan saya bilang, kalau misalkan untuk versi yang modelista ini Itu kembali lagi selera, ada yang mau pasang juga boleh Ada yang nggak pasang juga boleh Tapi memang kebanyakan sih pada request untuk dipasang ya Nah, kembali lagi itu kan semua pilihan kalian Nah, seri itu juga ini pemasangan sudah sempurna Dan yang dimana lampunya juga semua sudah nyala Dan yang pasti tuh terang banget deh untuk lampunya Nah, selain itu juga Dari sensor, parkir, ini juga semua sudah kita pasang dengan rapi Dan kita kasihkan model dengan versi yang terbaru Nah, jadinya kan kecil tuh versi yang terbaru ya Nah, cakep banget guys Nah, selain itu juga Untuk di bagian kamera juga berfungsi dengan sempurna dan juga dengan baik Nah, jadi spare partnya juga yang kita ganti itu Di bagian pedang Tadi teman-teman sudah lihat ya Untuk melakukan pembongkaran Maupun dari step pemasangannya Lalu juga di bagian grill, bumper, semuanya Pokoknya sudah rapi dan nanti kita akan quality control lagi Nah, saatnya kita lanjut untuk di bagian belakang Nah, teman-teman simak untuk di bagian belakang berikut ini Terima kasih telah menonton! Oke guys Untuk di bagian belakang tadi teman-teman sudah melihat dari kita mulai pembongkaran Untuk bagian stop lamp, reflektor Lalu kita melakukan pembongkaran di garnish room juga Dan setelah itu kita melakukan pemasangan Dan untuk di bagian lampu ini sudah di tahap kita Di mana untuk melakukan pemasangan kabel-kabel Nah, jadi teman-teman bisa lihat saat ini Tim kita sedang melakukan pemasangan nih Untuk di bagian soket-soketnya Serta di cek juga untuk di quality control lagi Apakah ada soket yang terlepas Dan setelah itu kita akan melakukan pengetesan penghidupan Apakah normal atau tidak Nah, jadi guys Untuk di bagian lampu belakang ini Ataupun juga bagian depan Kita untuk pengupgrade seperti ini Ini soket-by-soket ya Jadi tidak ada melakukan pemotongan Ataupun perusakan kabel originalnya Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih Nah, ini tinggal kita pasangin Tinggal kita colok Jadi benar-benar sempurna sekali Tidak ada problem Yang pasti kita selalu memberikan garansi Kalau misalkan terjadi problem dan error Nah, kabel ini dia ada beberapa fungsi Yang dimana ada lampu senja Lalu dia ada lampu mundur Lalu dia ada lampu rem Karena yang versi terbaru ini Dia sudah ada lampu rem Untuk di bagian reflektornya Serta lampu sennya Nah, jadi hanya saja Untuk versi yang lama kan dia tidak ada Nah, yang terbaru ini semua sudah ada Tinggal kita melakukan penarikan kabel Nah, kita penarikan kabel pun untuk Di bagian stock lamp ini Dia pun juga soket-by-soket Jadi kita sudah ada soketnya Untuk melakukan pemasangan di bagian reflektor Seperti ini Karena kan yang asli tidak ada tuh Yang generasi pertamanya nih Sebelum saya upgrade Nah, makanya itu saya perlu tarik kabel Untuk mengaktifkan lampu sen yang ada di bagian reflektornya Nah, nanti teman-teman bisa lihat juga Untuk semuanya Setelah itu kita akan melakukan pemasangan Bagian bumper belakang nih Karena bumper belakangnya masih belum kita bongkar Nanti mau saya bongkar Dan setelah itu akan kita pasangkan Dengan versi bumper barunya Pokoknya benar-benar cakep banget deh Nah, selain itu juga Nanti teman-teman harus lihat ya Untuk hasil total kesuruhannya Untuk mobil proyek rumahan ini Yang di Demak ini Dan nanti teman-teman harus ikutin juga Youtube kami Makanya itu Jangan lupa di klik untuk tombol loncengnya Untuk mengaktifkan notifikasi Pokoknya kita masih ada banyak Untuk proyek-proyek rumahan di luar kota lainnya Oke? Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kami kali ini Dan jangan lupa di subscribe juga Dan di like dan di komen Untuk hasilnya seperti apa Oke? Dan selalu jaga kesehatan Pokoknya stay tune terus di channel kita Jangan diganti-ganti Dan saya akan tampilkan semuanya Yang terbaik untuk Anda Oke? Thank you guys See you Jangan lupa like, share dan subscribe to my channel selamat menikmati 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 selamat menikmati